Saya kira Mas Eri membawa NJJIT mau kemana? Jadi orang-orang ini teman-teman ikut bersama grupongnya Mas Eri sebagai pemimpin. Bukan Mas Eri, ikut mereka semua orang-orang ini. Karena kalau mengikuti satu persatu itu banyak banget keinginan mereka. Keinginan kita semua ini banyak masing-masing. Mbak Sumi punya keinginan, Mbak Eri punya keinginan, Mas Eri punya keinginan, Rasul-Rasul punya keinginan, dan lain-lain punya keinginan semua. Dan Mas Eri ini yang merangkul semua satu menjadi satu menjadi tujuan organisasi NJJIT. Jadi kira-kira apa kebutuhan KIAI ini? Kita harus bisa mengetahui. Jadi kalau misalkan kita tidak berbicara organisasi yang lebih atas, misalkan KMIT ingin apa? Karena kan KMIT hanya pengkoordinir Majlis Alim yang ada. Karena setiap Majlis Alim di beberapa kota kan berbeda-beda. Karakter dan model TKI-nya di beberapa kota. Nah kira-kira di KIAI khusus, lebih di KIAI kita ingin apa? Makanya kan banyak yang waktu itu saya sarankan juga ke Mas Eri. Mereka ingin apa? Ada jalan-jalan, mau orang-orang raga, yuk kita menyadakan orang-orang raga. Kan KIAI juga berbagai macam kota. Ada dari Kuce, Tolio, Tonan, Minsong, dan lain sebagainya. Bikin aja mereka bikin grup masing-masing, tandingkan dari beberapa kota. Kita buat pertinian. Jadi MKI-JIT berpikir skopnya adalah KIAI. Karena MKI-JIT berada organisasi KIAI. Jadi kita tidak berpikir dengan organisasi KIAI. Kita mengunggulkan itu. Daripada kita keluar, tapi ternyata di dalam nggak bagus, lebih baik kita berdayakan yang di dalam untuk menunjukkan ke keluar. Itu sarana. Terus yang kemudian, yang kedua, terkait dengan menghindarkan kejentuhan dari Mbak Eli. Sebenarnya sekali lagi, mengajak orang ini bukanlah setiap orang tidak mau ikut dengan kita. Ini bukan akhir dari segalanya. Seperti kita mengajak orang kepada kebaikan, hidayah ini bukan kita yang miliki, tapi Allah SWT. Jadi tidak harus jenuh kita mengajak orang. Kita mengajak orang kepada organisasi, kita harus sabar dalam hal ini. Itu poinnya. Orang lama-lama kalau di... Saya strateginya begini. Mau ngajak orang, rapat. Sekali rapat, nggak ada. Jangan abis itu kita selesai, nggak mengabari mereka. Kabari terus. Sampai-sampai lama-lama mereka bosan menerima SMS kita. Nggak enak nih di SMS, diajak ngulu, tapi nggak ikut-ikut. Akhirnya ngomong, maaf ya saya nggak punya waktu, gitu. Karena nggak enak sama kita. Jadi kita harus sabar mengajak orang. Gila yang nggak datang, kita kabari. Jangan sekali nggak... Dia kita ajak, wah nggak datang. Besok nggak dikabari. Jangan kita hilangkan siwat seperti itu untuk mengajak orang. Tapi kabari terus, kabari terus, kabari terus. Sehingga mereka, bukan kita yang bosan, tapi dia yang bosan mendengarkan kita. Oh diajak terus kok. Jadi dia nggak enak, datanglah. Kapan, apa? Kita nggak tahu. Belum tahu kapan dia akan hadir, tapi kita harus terus mengajak komunikasi tersebut, menyampaikan informasi itu untuk hadir. Kecuali kita menyetop selah itu. Ya kita yang salah. Kita nggak sabar. Akhirnya nggak datang-datang lagi. Ya wajar akhirnya nanti disampaikan, oh saya nggak dapat informasi ya. Karena kita nggak menyampaikan. Itu bertahap. Jadi harus sabar untuk menyampaikan itu. Jangan sampai kita pasrah dan menyerah. Dan ya tadi, karena kita berbagai macam, kita ingin merangkul kebersamaan itu, makanya kita ajaklah. Ya, dengan berbagai macam kegiatan yang bisa mengajak mereka. Dan kita harus tahu, jangan sesuai keinginan kita, menurut kita. Menurut saya, menurut saya itu menurut saya gitu. Bukan menurut orang lain. Hati-hati seperti itu ya. Ini menurut saya, kayaknya anak-anak inginnya begini. Ini kan menurut saya, menurut Anda. Tapi bukan menurut orang. Bagaimana cara tahu menurut orang? Kita tanya dia satu persatu. Kalau perlu bikin survei, buat survei. Kan ada ya, cara-caranya survei, angket, apa sih keinginan mereka, teman-teman kita. Kita di Kiai ini, inginnya seperti apa organisasi ini. Baru kita tahu apa keinginan mereka dan kita bisa saranai mereka. Sehingga kita tidak hanya segedar menebak, menerka, apa keinginan teman-teman kita berada di luar sana. Kalau kita hanya menebak, kita menjalankan, ternyata ada juga yang tidak suka. Menjalankan ini, ada juga yang tidak suka. Yang penting kita jalankan dengan sama. Mungkin itu. Ya.